nah ini kita sudah sampai di pusat sumbernya ini terlihat banyak sekali yang lagi mandi terus ini airnya benar-benar jernih benar-benar luas banget ya sumber sirah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Arafat Kiki kali ini kita akan mengunjungi sumber sirah sumber sirah itu terletak di desa Putuk Rejo kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang nah sumber sirah itu memang merupakan salah satu wisata air di Gondanglegi kemarin kan kita sudah ke sumber Maron terus ke sumber Taman sekarang kita mau ke sumber sirah nah untuk aksesnya sumber sirah sendiri cukup mudah dari jalan raya itu kalian tinggal masuk ke desa Putuk Rejo tadi kalian lurus aja pokoknya jangan takut kesasar kalian lurus sekitar 5 km-an apa berapa ya pokoknya nggak terlalu jauh juga kok nanti bakalan ada tulisan kayak apa kayak gini ya ini untuk parkir mobil kalian bisa parkir mobil kalian disini nah untuk parkir motornya itu ada di depan situ ya kita belok dulu untuk parkir motor nah ini kita lagi beli tiket masuk ke wisata sumber sirah untuk tiketnya sendiri itu 5.000 ya tiketnya 5.000 sama parkirnya jadi 12.000 2 orang 5.000-an 10 sama parkirnya kita 2.000 soalnya kita pakai motor ini dia tiketnya tiket masuk ke sumber sirah ini mas Arafat mau cuci tangan tapi apakah yang terjadi ketika mas Arafat cuci tangan airnya habis guys ternyata airnya lagi belum diisi ulang sedangkan mas Arafat sudah ambil sabun jadi yaudahlah gak apa-apa nanti kan bakalan apa bakalan banyak air juga di bawah jadi tangannya itu udah lengket banyak sabunnya gitu untung katanya mas Arafat dia ngambil sabun tidak terlalu banyak jadi gak yang sampai lengket banget gitu ya ini untuk akses sepejalan kaki itu kita belok kiri sini ya karena kalau belok sini itu pakai tangga nah ini semangat naik turun turunkan lemak 0,4 kg katanya untuk menyemangati kita naik turun tangga disini ya ini tangganya cukup apa namanya cukup jauh juga jadi lumayan ini jadi aku berhati-hati banget pas turun karena memang lumayan jauh turunnya nanti sekedar tips aja buat kalian kalau kalian gak sanggup naik itu gak usah dipaksain nanti kalian bisa suruh suami kalian atau temen kalian buat ngambil motor kalian tunggu di bawah aja daripada kalian capek harus naik ini kan kalau turun kan masih gak terlalu terasa ya kalau naik itu kan pasti terasa banget nah ini ada tulisannya kalau masuk sini jangan lupa pakai masker jangan lupa cuci tangan sama berjaga jarak ini kita udah mulai memasuki kawasan sumber sirah ini sebelah kiri kita ada banyak sekali gazebo-gazebo buat kalian nyantai-nyantai sama keluarga buat apa namanya buat makan-makan tapi kita lihat ke taman-tamannya dulu sini kali ya kita lihat ada apa aja disini sebelah kiri tadi terlihat ada ayunan ya ini kita lurus aja dulu buat melihat taman di sumber sirah ini ada ayunan bisa kalian pakai berayun-ayun terus juga ada apa namanya yang dipakai sama dua orang sebelah kiri itu ayunan juga kalian namanya ini juga ada wastafel yang bisa kalian pakai buat cuci tangan sepertinya kalau yang itu tadi airnya gak habis ya gak kayak yang di depan tadi mungkin emang harus direfill tapi kan kalau disitu tadi kan pakai paralon ya jadi masih ada nah itu terlihat tadi seperti ada rumah di atas bambu ya enak juga sih kayaknya disitu sambil ngopi gitu ya sambil menikmati pemandangan disini nah ini ternyata disebelah sini itu ada warung-warung gitu ya warung-warung warung-warung jualan pop me jualan bakso jualan kopi-kopi buat kalian santai-santai disini wah ini ada kolamnya di tengah sini tapi airnya ini pas tidak apa namanya tidak nyala ya ini disebelah sini juga banyak ayunan-ayunan terus banyak tumbuh-tumbuhan di atas itu kalau kalian pengen naik entah ini naiknya dari mana oh dari sini ternyata kalau kalian pengen naik ke rumah pohon tadi nah kita coba naik ke sana kali ya naik naik ke puncak bukit ini kita coba untuk menaiki ke arah rumah pohon tadi nah disini ternyata ada gazebo juga yang bisa kalian pakai nyantai-nyantai disini sambil makan-makan sama keluarga nah di atas itu ada gazebo nya ya kita coba naik ke gazebo sini nah jadi view nya di gazebo seperti ini ya kita bisa lihat dari bawah sama ini ternyata terlihat juga ya apa kolamnya eh kok kolam sumber mata airnya dari gazebo sini menyenangkan sih ada di atas sini kita bisa lihat view dari atas melihat view dari bawah kalau week and pasti rame banget ya disini jadi mungkin bakalan lebih menyenangkan melihat orang-orang rame gitu tapi kalau kalian suka sepi kayak gini ya kalian datengnya weekday tetep kan memang kalau tempat wisata itu kan kita mending datang weekday biar sepi biar kita bisa menikmati aja sih enggak tanpa perlu berebutan fasilitas yang ada di tempat wisata itu sendiri nah sekarang kita turun aja ya kita lanjut ke tempat yang lain nah kita turun wow view-nya bagus banget ternyata ya dari sini kalian kalau ke sumber sirah kalian cobain ya naik ke atas sini karena enak gitu loh kita duduk-duduk di atas gazibu tadi sama kita sambil melihat-lihat ada apa aja disini ternyata kalau disini terlihat kolamnya ya terlihat kolamnya sedikit banget kalau dari sini kita coba turun sana aja kali ya buat melihat view-nya kalau dari sini gimana penampakan eh penampakan gimana view-nya kolamnya eh kolam lagi gimana view dari sumbernya kalau dari sini ternyata disini seger banget ya kelihatannya sama terlihat banyak sekali orang-orang yang lagi renang tapi yang gak banyak banget juga tapi lumayan rame nah kita lanjut jalan dulu kesini ternyata disini ada apa nih ada bendera ya yang ditaruh disini di dekat pohonnya pohon yang berada di apa namanya di sumber sirah ini oke kita lanjut ke atas balik ke atas lagi ya ini disini jalanannya udah enak udah puffing puffing gitu jadi buat kalian kalau mau keliling keliling itu udah enak enak banget gak gak takut licin gak takut kepleset karena memang jalanannya enak gitu ya disini terus ini juga ada musola nah ini kalian kalau kesini kalian bisa sholat disini musola yang disediakan oleh pihak dari sumber sirah agar kita tetap ingat sholat dimanapun berada walaupun kita lagi asyik berwisata kita harus tetap jangan lupa sama sholat ya oke kita lanjut lagi ke bawah dulu kali ya ini aku lagi nunggu disitu karena memang capek banget ya kalau harus jalan-jalan kayak tadi itu tadi yang apa yang keliling tadi itu mas Arafat aku nungguin disini soalnya memang aduh menguras tenaga banget buat bumil jalan-jalan sejauh ini jadi aku duduk-duduk aja disitu oke kita lanjut aja menuju ke sumber mata airnya wow ini sudah terlihat dari sini ya ini udah banyak orang-orang yang duduk di pinggiran sumbernya ini ada juga apa kayak tempat buat nyantai-nyantai di atas itu tadi ada tata tertibnya kita disini juga harus tetap menjaga kebersihan harus sopan gitu ya sama itu banyak sekali apa tempat-tempat buat kalian beristirahat nah ini kita sudah sampai di pusat sumbernya ini terlihat banyak sekali yang lagi mandi terus ini airnya benar-benar jernih benar-benar luas banget ya sumber sirah ini kalau kalian buat renang pasti seger banget nyobain renang di sumber sirah ini kali ini kita enggak renang karena memang kita enggak bawa baju ganti ya kalau kalian kesini kalian wajib bawa baju ganti buat berenang di sumber sirah sini nah langsung aja kita lihat airnya benar-benar jernih itu di pinggirannya banyak ikan-ikannya kecil-kecil lucu-lucu jadi kalau kalian mau foto underwater disini itu bagus kali ya sambil view-nya itu nanti kalian foto ada ikan lewat kalian foto ada apa namanya ada rumput-rumputnya di dalam sumbernya aduh pokoknya bagus banget karena sumber sirah ini terkenal sama foto underwater yang keren banget ya kalian kalau semisal pengen foto disini kalian pokoknya jangan pas terlalu banyak orang karena kalau terlalu banyak orang itu hasil foto kalian bakalan kurang bagus soalnya kan dipakai mandi banyak orang gitu ya terus ini kalau kalian mau ganti baju mau mandi itu udah ada kamar mandi disini dengan tarif yang sangat terjangkau sekali yang bisa kalian pilih disini nah ini suasananya sudah lumayan sore jadi kita lanjut pulang aja ya ini mas Arafat lagi perjalanan menuju ke atas menuju balik lagi ke parkiran untuk menjemput aku yang nunggu di bawah tadi nah ini kalian harus semangat kalau jalan disini ya karena memang lumayan tanjakannya cukup banyak anak-anak tangganya juga cukup banyak disini nah ini dia kita sudah selesai reviewnya di sumber sirah ini dia kita udah di pintu keluar ya oh iya mau ngingetin lagi kalau kalian parkir mobil itu bisa langsung kalian taruh di sebelah situ tadi terima kasih guys sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya